Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel gue Yanteng Wahidah, disini saya bersama mantan karyawan jadi kita mau tanya langsung yang mungkin nira ya kalau gue tuh ngomongnya ngawur ataupun enggak gue kayak bohong atau enggak bener beritanya yang gue beritakan di YouTube ini di video-video gue saja ini benar-benar beratimatan karena besok juga ya ya mau nanya langsung nih soal sistem kerja di besok itu kan banyak nanya tuh bener nggak sih kalau di besok itu enggak diganji Oh sebelumnya memang dulu pernah kerja di besok COVID-19 berapa semuanya lama sekitar ada dua tahun sekitar dua tahun mobil lah Wih, selamat 2 jam 8 bulan jadi pertama kan kita cari informasi itu dari dapat-dapat loongan kerjaan itu dari sosial media dari sosmed ditawarinya bagian ini bagian ini terus katanya itu diterima dapat loongannya yang dibutuhkan apa aja Oh macam-macam ada bagian ada administrasi Oh jadi abang ngelamar bagian apa kemarin bagian komputer white it-it-it apa ini jadi hati tau-tau lulus pertama nggak lulus suratnya diterima dibilangnya besok dipanggil ke kantor untuk datang ikut training pertama dibilangnya nggak lulus pas di interview keduanya ya setelah itu ditawarin di bagian konsultan jadi ditawarin karena nggak lulus itu ya di direkomendasikan bagian konsultan akhirnya ya saya coba bagian konsultan nah katanya pertama disana itu apa kalau disitu nggak digaji berbulan kalau dulu belum tahu belum tahu ya malum lah ya masih baru lulus masih belum tahu apa-apa akhirnya kita cari pengalaman kerja jadi kita dibilangnya disitu ada gajinya 2 juta itu yang bilang siapa manajer Oh atasan atasannya pokoknya atasannya karena nggak tahu juga ya atasan jadi dibilangnya ada gaji 2 juta ya siapa yang enggak mau kalau gaji 2 juta wemerjambi berapa itu kecil itu abang tahu nggak kalau kantor itu kantor trading sebenarnya nggak tahu ya karena kita ini kan baru-baru dulu jadi dibilangnya kita juga cari pengalaman intinya kita kerja itu kan juga cari pengalaman yang pertama kalau ekonomi lah ya iya karena faktor ekonominya juga jadi itu abang tahu sampai enggak digaji kapan itu karena sudah kerja sekitar lewat dari satu bulan Hai nunggu gaji nunggu gaji kok katanya kemarin targetnya harus minimal karena kita bagian konsultan bagian contacting eh disuruhnya kita cari apa nama appointment dalam satu hari itu apa calon nasabah yang kita connecting connecting jadi disuruhnya pencapai targetnya dalam satu bulan adalah kita selalu ditolak ya jadi sampai atik mencapai tapi enggak karena dia target itu dalam satu hari tiga maka kita dalam satu hari itu kan ada berarti sebulan berapa sekitar kalau apa yang ini itu adalah dalam satu bulan kalau di kita kakalikan Hai 40-an 40-an berarti udah lebih juga ya Iya tapi kenapa nggak digaji nah itu faktornya tadi ternyata kalau di bisnis perusahaan dialah itu harus ada nasabah baru ada namanya itu ya tuh abang udah tahu kenapa tuh kenapa mau mau masih kerja karena selalu dimotivasi sama atas akhir-akhir kita kerja butuh motivasi bukan uangnya sebenarnya butuh uang selalu diiming-imingkan ya bener-bener lagi ini mau closing sempat mau resign tapi dibilangnya bentar lagi mau riset awa ini data yang kau yang kamu telpon itu mau join jadi ah tunda dulu karena kita juga berpikir kalau dia posting berikan itu kan hak kita ya itu berarti abang bisi-bisi yang enggak digaji berapa bulan lamanya pengkerjaan situ jadi gajinya sekitar empat bulan lebih makanan tapi ujung-ujungnya saya closing closing yaitu ring-1 ring-2 atau ring-3 bisa kalau ring-1 kan itu keluarga atau pribadi ya kalau itu kenalan kalau ring-1 itu kan keluarga ring-2 itu kan kenalan dari matem bos kan kalau ring-3 kita nggak kenal nah itu saya dikasih sama atasan Oh nasabanya dikasih sama atasan itu dikasih karena abang lama atau memang kasihan apa betul itu dari faktornya atasan lagi mungkin karena lihat saya gigi dulu gimana kan tapi 4 bulan dan saya juga di sini nih merantau dari 5 ini sampai juga yang DM gogong Bang aku dari daerah lain nih deskripsinya daerahnya beda lagi jendam merantau berpau neka gitu sedangkan di kota yang ditawarin kerja itu enggak enggak ada kenalan sama sekali gimana saran abang kalau saran saya sih itu yang perantauan misalnya dia tinggal di daerah-daerah Bandung lah Bandung ada besoknya sih ada-ada yang dimana enggak ada besoknya di mana di mana di mana mungkin dia mau menantau ditawar ini kerja besok ini cuman di bilangnya mungkin karena orang-orang jokertu enggak tahu besok jadi seandainya berantau lagi Jakarta jadi gimana pendapat abang soalnya banyak dan gitu minta pendapat pendapat sama gua tolong gue juga bukan Tuhan membatas rezeki orang kalau kita kerja itu kan memang selalu dengan niat usaha tapi kalau memang jalannya sudah salah-salah jangan ditembuh hahaha iya lho gue juga karena banyak DM tuh ya mau merantau ke kantor besok itu karena jauh daerahnya dulu ada tuh dari Padangnya mau ke Pekanbaru mau merantau gue saran ini gini lu kebelit ekonomi enggak tahu emang lu dari keluarga lumayan ada kalau mau nah apa enggak kasih sana enggak apa-apa cuman kalau lu kelebihan ekonomi kebesaran jangan karena bakal jadi beban pikir nama dua lu tapi kalau saya nggak usah meninggal kerja lain yang pasti ya karena kerja ini juga kita enggak pasti ya karena enggak tahu sih ya memang-memang dibilang pasti meninggal kita kerja di kita pikir-pikir ya Mendingan kita kerja di rumah makan ya Mendingan cuci motor lah cuci motor lah cuci motor mesin kita kerja di rumah makan-makan sudah ditanggung sama orang yang punya ya itu pasti karena kan rumah makan kita kerja di rumah makan udah pasti kita pakai makanan sedangkan ini kita kerjanya cuma makan iming-imingan berarti abang closing nih closing closing satu nasabah yang enggak kenal bahkan nasabah sendiri jadi kenal apa enggak enggak nasabah yang closing itu ya pertama yang akan dikasihkan nyatanya ya dikasih nggak kenal nggak kenal ya ngomong-ngomong pilih-ngomong 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 pilih Hai jadi itu gue mau nanya juga nih untuk yang ditanggalkan nasabah atau memang bantan para nasabah-bantan nah sahabah-bantan bertahan berapa lama kalau kita tentang transaksi ya itu kalau disana itu kan kalau kita di best profit itu kan jumlah paling minimal transaksinya itu kan satu lot jadikan satu jaminannya sepuluh juta jadi kalau kita dana cuma serang juta transaksi satu lot otomatis resiko yang kita kejar itu berapa poin dari satu lo tadi jidikan kalau satu poin keuntungan satu poin dari harga beli ke harga untuk naik enggak contohnya kita beli baik untuk harga naik itu dari harga beli tadi itu satu poin keuntungan itu satu juta 6 minusnya berarti satu juta juga berarti kalau turunnya ya kalau berlawanan arah itu di best profit apa jalan dengan ada yang namanya main-main apa ya otomatis itu pasti ini sering bener gue dengerin karena itu pasti pasti next the point jadi nasabah bang itu berapa lama itu 2 minggu karena mainannya yang pertama kali kita masuk pasar itu tiga loh yang pertama kali entry itu dia join buka akun berapa 101 juta karena itu minimal ya ya jadikan saat 100 juta cuma dapat kapasitas itu 10-10 lot dia main eh tiga loh sekali entry kalau harga belawanan arah dikalikan aja tadi batikan satu poin minusnya tiga buka berarti kalau saat ketahanan dan dananya itu cuman berapa poin sekitar 20 poin lebih lah berarti kalau satu juta itu pada berkurang banget kalau untuk deposit video kurang sedangkan mau main satu lot aja jaminannya 10 juta jaminan 10 juta kalau satu lagi tapi kalau satu juta tuh kalau 10 lot ya habis ya habis kalau mau transaksinya kita paling kita main kecil-kecil jangan terlalu ikut ikutan dengan para marketingnya atau konsultannya karena mereka cuman kejar lot komisi margin margin jadi oke itu untuk apa cara transaksinya tadi oke kita kembali ke jabatan itu pas closing apa naik jabatan nggak bisa kalau naik closing kan naik jabatan nih pertama ada nama tata dan jabatan itu bisi atau bisnis konsultan ya nah terus udah closing udah kalau closing namanya bisisi bisnis konsultan closing closing nanti disuruh disana kita dan nanti di brainwash ya itu dengan cara kita bangun tim bangun tim bangun tim berarti kayak MN bukan nah bisnis ini bukan seperti kalau kayak di multi-level marketing itu kan kita kerja banti tulang orang yang atas ya goyang kaki kalau kita disini sistemnya leader jadi leader itu memang membantu memang leader itu membantu untuk yang membawa closing berarti habis bisisi SBC senior bisnis konsultan untuk capai SBC dari bisikan ke bisisi harus punya nasabah pribadi dan itu namanya closing kan ya itu namanya closing tapi setelah dari bisisi tadi mau jabatan ke SBC itu wajib lima minimal staff yang stay stay dalam berapa waktu dalam tiga bulan tiga bulan itu namanya per kuartal kalau orang yang sadar kalau sih juga digaji cari orang berapa tuh lima orang lima orang tiga bulan sampai bahkan keluarga sendiri pun nggak mau ya karena kita memang kita kerja semuanya dimanapun kita kerja ekosistem ya tapi begitulah sistemnya begitu sistemnya nanti pas ketika jabatan di SBC itu nanti ada namanya upgrading itu sebesar 30.000 kalau ada anak yang kita closing tadi nah kalau kita mau naik lagi ke manager bisnis BSM ya berarti pertingkat komisi untuk trading yang dibawa kita beda ya setiap jabatan berarti beda komisi beda semakin tinggi semakin tinggi juga harga lotnya untuk kita ya yang tinggi itu tapi kan ketika itu kan tiga jabatan aja di Bisi 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 SBC SBC habis ini kalau nggak ada nasabah jabatan ketiga ini tetap juga nggak ada gaji nah ketika ada gaji itu naiknya itu kita naik jabatan dan BSM 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 itu ada gaji bagiannya bisnis senior manager ada gaji 4 juta jadi itu saran mau naik BSM itu wajib itu bener-bener perbulan ya perbulan itu selama satu kuartal atau tiga bulan per tiga bulan berarti bisa turun ya bisa turun bisa turun lagi kalau untuk stay aja punya target punya target apalagi naik lagi naik tinggi karena target BSM itu minima margin setelah itu 1,25 m atau 1 m 250 juta wajib setelah itu itu uang orang nasabah margin nasabah kalau kita nanti nasabah komposisi berarti kalau seandainya ada nasabah nih 100 juta berarti kalau 100 juta semua ada 12 nasabah ya 13-13 sama yang 50 juta tadi ya 13 orang 1 juta dimana yang mau ngomong lagi kan sekarang gimana ya karena jaman copy ya ini udah udah mendingin lah udah hilang lah copy kalau dulu kan masih jaman copy jaman copy kita bang udah masih 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 itu gimana sulitnya melarah karena makan kadang-kadang sudah 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 tadi itu kan memang kalau dipikir-pikir buk memang kita yang bodoh tapi kita disitu itu memang dibikin brand was kita lena nanti kan ada yang komisi besar nanti adalah yang apa namanya setiap tanggal 10 itu kan komisian tuh atau broker ya broker mungkin kan ada yang dapat ratusan juta komisinya kan ada yang puluhan juta jadi nanti mereka yuran untuk makan bersama gitu jadi memang kita disitu tuh memang dibikin memang bikin dibi apa selalu di brand was selalu dimotivasi supaya harus lebih bisa maju lagi closing lagi closing-losing pokoknya intinya closing seperti nasabah bangku dua minggu tuh abang dapat komisi berapa bang? Aish kalau udah denger ais pasti sih berapa aisnya berapa berapa aisnya? 7 jutaan lah itu wah berarti banyakan gua gua dulu berapa ya? 8 jutaan 8 jutaan tapi gua lama pernah juga dulu saya banyak juga staff ada juga staff iya dari staff itu abang menghasilkan uang ya? ada juga menghasilkan uang apa? uang margin apa kena ya? dapat ya? pernah dapat itu kan ya staff yang closing itu kan 300 juta tuh jadi kita dapat 2-duit 3 juta nah cuman itu aja karena bawah nabang yang closing iya itu itu jabatan SBC iya kalau jabatan manajer itu beda lagi mereka boleh 10 berarti abang risetnya jabatan abang masih SBC berarti paling tinggi apa yang sedisi ya? BSM gak pernah ya? pernah bentar sebentar sebentar BSM BSM itu iya biasa BSM langsung langsung don't grade BSM marjin 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 stay kalau gak marjin stay yaitu kan syarat naiknya BSM 1,25 M marjin stay ketika sudah kita jadi BSM marjin stay 75 ribu berarti 750 juta 750 juta jadi 750 juta itu kalau enggak ada kita margin anggaplah nih cuma 400 juta nih tapi komposisi tetap kita besar itu masih stay nah ini margin enggak ada staf juga amuradu berarti tetap itu penting ya jaringan itu penting ya karena membangun tim itu gimana ya abang kan dari apa dari ngantar CV nih sama kayak mungkin ya bang yang Oh cara melobi untuk ngantar itu macam-macam disebut kadang salangan abang juga dari sebelum besi kenapa juga kayak sama nabang nyari CV nih ya abang dulu kayak mereka juga ya memang karena mereka pokoknya diajarin bisnis turun-temurung dulu lidah kita melakukan seperti ini ya kita harus melakukannya seperti itu juga seperti kalau sandainya ada yang nanya loker bilang gini 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 kantornya di sini di sini terus nanti pas dia ngantar aja dulu dia masuk itu tapi pernah nggak sebab kayak ditolak sama udah sering sama karena orang di jambini paling terkenal untuk marketing paling mental bajet juga trombin bukan mungkin ada lagi ya perusahaan lain kita enggak ada kalau tentang karyawannya ya memang kalau tentang kalau untuk belajar bisnis marketing itu memang dari beskopi karena pertama itu kita enggak apa nama itu enggak ada gaji itu pertama mentahnya pertama orang itu bertahan dengan enggaknya karena kita Pak otomatis Hai untuk ketahanan hidup maka yaitu dimana termasuk perantauan juga ya di iya biar bukan perantau sih cuman dari kampung atau untuk ke Jambi ini butuh berapa jam ada 12 jam kalau dari Lampung ke Jambi 12 jam karena ada jalan tol ya karena di jalan tol dulu kan belum ada itu kenapa kalau kamu bisa bisa nekat ke Jambi karena itu tadi dan kita dapat loker dari Jambi tadi terus dibilangnya gajinya 2 juta jadi kita mikir terus kita juga kan tanya kemarin yang yang aja apa yang ngajak karya disini berapa kosan disitu katanya ada yang murah ada yang 300 ada 400 jadi kita mikir kita udah makan kurang jadi bisa juga nyimpan uang jadi abang makan gimana ada minta kirim uang sama orang tua tadi sering-sering iyalah karena kita nggak ada gaji jadi tempat tinggal tuh baik sendiri atau makan baik sendiri semuanya makan-makan ataupun tempat tinggal itu kita tangguh beneran enggak dikasih sama orang pesepit atau atas nabang yang under abang yang ngecak apa kerja itu terkadang ditawarin memakan sekaligus makan dikasih sekaligus libur setahun sama jangan dengan bohong hidup sehari mati setahun kalau tiap hari mungkin mungkin ya ya moncol jadi kenapa abang bisa berhenti diturut itu pertama Hai targetnya besar keditor sudah Oke tekanan lah tekanan apa yang tekanannya juga besar targetnya juga besar terus otak juga sudah capek dengan target-target atau tekanan tekanannya karena setiap hari kita diwati dituntun wajib punya CP atau yang ngantar berkas berkas seluruh kerja ya terus setiap minggu kita wajib harus ada namanya itu closing an we meyakinkan orang bukan mudah itu biasanya setiap Sabtu di kalau nggak ada ya paling kita diocain terus namanya kita laki-laki ini kalau diocain iya bantah 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 apa tadi mau ngomong-ngomong ya lupa ya kenyalah mau tentang apa-apa pokoknya telah itu gelap seluruhnya tahu juga kenapa Bialang tuh setiap hari buka lubang iya karena setiap karena setiap hari mereka cari peluang karena akan kalau dari cara closing ini kan ada dua nih pertama kita pola apanya lewat online lewat WA atau gimana kita cari Facebook begitu kan atau kan pasti ya ya atau kan pasti lah itu namanya kita door-to-door rumah orang itu kita ada prospek kita ngomong-ngomong tawarin gimana cara edukasi transaksi nawarin ke masyarakat Terus kedua cara yang cepat dapatan sahabat itu tadi itulah dari CP CP itu yalah orang baru tadi jadi orang baru ini kalau mereka stay di kantor jadi kita tugasnya brainwash tadi stop yang baru supaya mau menawarin ke keluarganya mereka yang namanya kita ini manusia pasti ada satu orang kenal namanya orang gaya yaitu jadi itu target pelincupan untuk supaya kita dapat margin intinya margin karena margin ya terbaik juga nih mainnya nih kok bisa ya kantor gitu Hai kenapa sih harus 100 juta untuk buka akun trading di situ karena memang dari dat pendaftarannya dari babakti memang begitu minimal buka akun karena kalau itu hanya syarat paling kecilnya aja itu 100 juta ketika sudah jadi akun atau sudah kita jadi nasabah itu kalau mau tarikan bisa untuk menariknya untuk prosesnya gimana kalau proses penarikan itu harus ada tanda tangan WPB sama wakil pialangnya itu berarti orang kantor-kantor itu terus orang yang berlisensi lah ya gede lansi dari apa namanya itu berarti ya terus sama kepala jawabat harus ada tanda tangannya kenapa nasabah tuh mau narik uangnya sendiri harus punya tanda tangan WPB karena itu kebijakannya lucu mungkin kan kalau dari perusahaan kalau dari trading trading atau broker luar negeri kan itu kan contohnya kayak di Okta itu bisa lima menit cair bisa nomornya cairnya Oktaforeks itu walaupun dia berokal luar itu kan langsung-langsung paling lama itu 10 menit itu peningkat yang bisa juga sampai beberapa hari itu mungkin kalau antrian Enggak juga sih paling menit ya kalau di jalan menikkan terus dan tangan lagi nah kadangkan sering itu kalau ada nasabah mau narik dana itu ada alasan itu wakil pialangnya itu keluar kota jadi dana kita itu ada aja ya ada jelasannya kalau mau narik jadi jadi selalu dibilangnya itu dananya itu eh apa namanya itu nggak bisa narik Pak karena wakil pialangnya itu masih luar kota jadi nggak bisa tanda tangan jadi dipaksa lagi transaksi akhirnya nyangkut hahaha karena jadi nggak jadi padahal pipinya ada tuh ya Nah itu entah tapi selalu alasannya seperti itu ya gue dulu nasabah mau begitu susah narik padahal uang sendiri Oh berarti kita nggak ketemu kemarin yang enggak enggak ketemu gitu emangnya apa-apa kemarin berapa masuk 2019 2019-2019 bulan sembilan keluarnya 2020 bulan-bulan tiga semuanya berapa komisi kemarin 8 jutaan eh bersama dari ya 8 jutaan cuman apa uang dari staf-staf jaringin gue belum pernah gitu baru dapat satu staf yang closing kalau untuk sebatas tiga juta dua juta dapat ibaratnya upgrading perbulan itu dulu tuh adalah kadang puasa kadang enggak lah ya tiap bulan nggak ada terima kasih udah mau bikin konten sama gua sana banyak juga nih yang minta bang undang-undang mungkin gua nggak percaya sama lupa gitu jadi gua undangnya kalau ada yang mau nanya nanti bolehlah kita tanya apa ya nanti tanya sama gua aja nanti dia yang jawab oke